Rasulullah bilang Kalau ngomong sama manusia itu sesuaikan dengan kadar akalnya Anak lagi main PS Maka sesuaikan Begitu azan, yuk main sama papa yuk begitu Wah, kok ngajarin yang jelek? Sebentar, jangan dikat dulu, sebentar Begitu main satu menit, dua menit Wah, bapaknya kalah nih Lalu baru berkata Perasaan tadi udah azan Iya pak, salat dulu yuk, ntar main lagi Yuk, begitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adabnya yang kedua, mengulang syahadat Setelah Alhamdulillahirrabbilalamin Asyadu an la ilaha ilallah Wa asyadu anna Muhammad Rasulullah Adab yang ketiga Allahumma salli ala syahidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du Nah, ibu, bapak Kayaknya anak-anak muda semua Kakak mau bicara Dia kakak Kakak pembina dong akhirnya Babe Babe mau cerita Tapi gue belum tua Engkong Heikal, heikal, heikal Bro, bro, bro Enggak, panggil aja heikal deh Ya, panggil heikal gitu Kurang ajar loh emang loh Enggak ada bangnya, enggak ada paknya gimana Kan gue udah 50 lebih nih Sekarang saya mau cerita begini Menjadi suami dan ayah yang hebat Tapi anak-anak loh Lo mau jadi Lo mau kawin kapan sih lo pada Anak-anak kecil ini Lo mau kawin kapan Lo kapan kawinnya dong Enggak 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 Lo umur berapa 12 12 12 12 mikirin kawin lo Bilang gini Saya kawin umur 25 tat Gitu Bilang gitu Saya kawin umur 25 tat Sama siapa Belum tahu Belum tahu Iya kalau tahu sekarang Bu Jewer loh Kepada Bapak-bapak Sekalian yang ada di belakang Dan kepada para ibu Saya mau cerita sedikit nih Cerita pengalaman Karena waktunya mepet Suatu ketika Ibu baru pulang Dari kerja Pas Megrip Ya Pas pulang Megrip Assalamualaikum Nggak usah dijawab Nggak usah dijawab Nggak usah di ceritanya Kan Nggak usah di ceritanya pulang Assalamualaikum Mama anak-anak nih Anaknya jawab begini Salam Sambil main hp Lu Kayak lu Lu pada tuh Sambil main hp Nggak lepas hp-nya Azan berkumandang Allahu akbar Allahu akbar Yang lagi itu bingung lah Aku wazan Terus apa yang terjadi Anaknya masih main terus Main PS Main mobil agent Yang atau lagi Wa'an terus Terus apa yang terjadi Apa yang ibu katakan Matiin Solat Iya ntar dulu Kata anak lu gitu Tanggung-tanggung Udah level 5 Level 5 nih Yang ketawa tuh Pemain mobil agent tuh Terus Masih main dia Yang wa'an Wa'an Masih senyum-senyum Masih senyum-senyum Wa'an sama Bobohan Kabogohnya Bobohan 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 Apa yang terjadi Apa tindakannya Panggil ayahnya Bila gimana Pak Tuh anak tuh Masih main tuh Lalu bapaknya datang Matiin Dicabut Apa namanya TV-nya Kayak main PS Terus apalagi Diambil handphone-nya Biasanya gitu ya Diambil handphone-nya Betul begitu Terus dicabut Ini gue mau Masuk ke sela-sela Abis pada ngobrol nih Woy dengerin lu Woy tong Hei pok Dengerin ngapa Hei 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 Apa tuh Kue Ya Apa yang terjadi Berikutnya Pasti marah Bapaknya Betul gak Betul Bapaknya marah Dan biasanya Bapaknya bakal bilang Matiin Betul gak Betul Sering begitu Matiin Begitu gak Lo kalau masih azan Ini azan masih berkumandang nih Hayalashalah Lo masih main HP Bapak lo bilang gimana Bilang gimana Matiin Bapak lo lagi bilang gimana Matiin Mati lo nak Gitu Bapak lo bilang gimana Dibanting Handphonenya dibanting Bapak lo abri Ya Allah Ya Rabbi Maka dari itu nih Kepada sahabat-sahabat saya Pasal Idil Pak Iqbal Betapa perlunya Kita-kite nih Kita-kite Orang yang udah Lewat 50 Kata ya Kak Iqbal gini Lo aja gue belum Udah juga Udah lewat Udah lewat juga Ya Allah 39 Ke 93 Itu sebabnya Saya terbitin Gitu loh Saya mah orangnya Jujur-jujuran aja Ini 100% Bukan saya yang nulis Bukan Gue sih orangnya jujur Tapi ini Ngomongan saya semua Direkam Baik-baik Diketik Begitu Ntar saya baca ulang Ini bukan ngomongan gue Ini hapus Begitu Nah ini ngomongan gue Begitu Kenapa ya Karena saya orangnya Belak-belakan Jadi Apa yang saya tulis Dalam buku itu 33 tahun Saya ngajar Saya ngajar Anak kecil nih 33 tahun Dari tahun 86 Udah ngajar anak-anak Jadi saya mewakili Anak-anak tadi Betapa gede Punya bapak yang Begitu Bener gak? Bener gak? Emang anak kurang Ngajar loh Tapi waktu itu Kita sebel gak Sama bapak kita Orang lagi Yang main asik-asik Tentu direbut Handphone-nya Betul gak? Betul tidak? Kita lagi Yang main asik-asik Tentu matiin Dimatiin Bapak kita Enak gak punya Bapaknya Begitu Nah ini dia Makanya Diterbitin Jadi suami Dan ayah Yang hebat Caranya gimana Ikut Rasulullah Saya 33 tahun Pak Iqbal Pak Walidi Saya 33 tahun Mengajar Tahun 86 Mereka buka Pengajian Dan akhirnya Apa yang terjadi Yang kayak begini Bapak yang Sini ambil Sini ambil Ini bapak Eh bapak Yang di belakang Itu kan Purak-puraknya itu Sok taunya itu Mengamalkan firman Allah Ya ayuhal lazina amanu Ku antusakum Wa ahlikum Nara Jaga dirimu Dan keluarga mu Dari api neraka Ayo Matikan handphonenya Bapak cabut nih Bapak banting nih Cabut Ayo Nonton TV terus terus Cabut Main PS terus Awas 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 Tau gak tuh Di telinga anak itu Bilang apa ya Terdengar di telinga anak Suara ayahnya Seperti Ayo Matikan Seperti Guguk yang menggonggong Kenapa Karena gak enak Didengar Bener tidak Betul tidak Tuh Tuh saksinya tuh Maka ikuti Rasulullah Salah Bukan salah ayat Ayat mah gak pernah salah Tapi salah pakai Yang bener Kalau begitu Ayatnya yang dipakai itu adalah Wa'mur ahlakabissolah Wassabir alaiha Perintahkanlah keluarga mu sholat Dan berlaku sabarlah Dalam Menyuruhnya Cara berlaku sabarnya Jangan ngarang Ikuti Nabi Muhammad Rasulullah bilang Kalau ngomong sama manusia itu Sesuaikan dengan kadar akalnya Anak lagi main PS Maka sesuaikan Begitu azan Yuk main sama papa Yuk begitu Wah Kok ngajarin yang jelek Sebentar Jangan dikap dulu Sebentar Jangan dipotong Kalau laporin keparesin Ditangkep gue Sebentar Yuk main yuk Begitu main Satu menit Dua menit Wah Bapaknya kalah nih Lalu baru berkata Perasaan tadi udah azan Iya pak Balas dulu yuk Termain lagi Yuk Begitu Itu Itu yang diminta Anak lo lagi main WA Bu Bu Anak lagi main WA Ibu baru pulang Azan berkumandang Biasanya marah Bener gak Matiin gak tuh handphone Matiin gak Jangan Ngintip aja begini Iya 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 Men WA sama si Udin Iya WA sama Udin Anaknya bilang apa Nah Oh mama enggak gitu kan Emang Lihat 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 Kepo Kepo gitu kan Kalau perlu uber tuh anak Anaknya bakal lari Abis lari main timpukan bantal dulu Udah senyum baru Eh Perasaan tadi udah azan Salat dulu yuk Yuk Ya Allah Enak banget punya bapak begitu Bapak yang baru pulang galak Tau-tau bapaknya bilang sama anaknya Bapak mau kerja tugas di Kalimantan seminggu Kira-kira bapaknya anak-anak bilang apa ya Hore Itulah sebabnya Itulah sebabnya Saya Pengen banget Memberikan hadiah ini Kepada Siapa Kepada semua Menjadi suami dan ayah yang hebat Nih Pengen banget Siapa yang mau Ibu angkat tangan duluan Pertama kali Buat ibu aja di hadiahnya Asik Paling duluan lebih cepat Yang lain mah mikir-mikir Sangatnya gue bercanda apa Nih gue mau ngasih lagi ya Siapa yang Mau beli 1 juta Beli 1 juta lo Beli lo Ya Allah Ya Rabbi Nih Begitulah jadi emak Sekaligus jadi bapak Memang judulnya menjadi suami dan ayah yang hebat Karena yang nulis laki-laki Kalau yang nulis Kalau judulnya ini Menjadi istri yang hebat Lah gue emang bininya siapa Iya kan Nah Begitulah contoh Dengan begitu Enak banget punya bapak Pak Pak Lu gak jawab pengomongan gue lu Pak Pak Lu lagi nonton bola ya Antara Manchester United sama Liverpool Dan lu pegang Liverpool Babak kedua 0-0 Tinggal 5 menit lagi habis Bola dibawa 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 Sampai kotak penalti Tau-tau anak lo ambil ganti spongebob Bagaimana perasaannya Kira-kira bagaimana tuh Lagi nonton Nanti nonton bola Hobi banget bola Tau-tau Di purple Nanti lagi pegang Lagi gocek 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 Pas sampai depan gawang Begitu mau ditembak Anak lo ambil Celung Ganti Ipin 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 Asound the ship Asound the ship gitu Asound the ship Kira-kira gimana Kira-kira gimana Jangan lupa foto aja Kira-kira gimana coba Berapa banyak Bapak-bapak yang tau-tau Marahnya minta ampun Berapa banyak Yang bapak-bapak tau-tau galak Padahal ini bukan galak Maaf Anaknya dikatain Bandel lo Ini bukan bandel Ini cuman beda pilihan Betul anak-anak Tuh lo bilang apa Cuman beda pilihan Anak lo mau nonton Barney Lo lagi mau nonton Bola Wahai bapak-bapak Eh apa kabar Eh bapak-bapak yang bijak Ini ada temen saya nih Karena ada temen saya Gue kasih hadiah buku Ntar ya WA-an dulu Napa Gue kasih nomor handphone gue Udah punya Nah WA-an apa Ya Apa akibatnya pak Bapak cap Anaknya Dasar lo anak bandel Anak nakal lo Bukan Dia bukan bandel Dia bukan nakal Cuman beda pilihan Anak saya begitu Namanya Aisyah Kamu kenal Aisyah kan Ya Anak saya begitu Namanya Aisyah Udah sholat Belajar sholat Waktu saya baru pulang Ini saya tulis di buku Waktu saya baru pulang Aisyah lagi nonton Barney Dan azan berkumandang Azan berkumandang pak Pak Iqbal nih Konsultan pernikahan nih Anak saya lagi nonton Barney Pak Khedil Saya baru pulang Ini kejadian Apa yang saya lakukan Saya duduk nonton Wih papa juga suka Barney Begitu Barney nyanyi Saya ikutin I love you You love me We are happy family With a great big hug And a kiss from me to you Won't you say you love me too Anak saya nyanyi lagi I love you You love me Saya nyanyi lagi I love you Tinggian papa You love me Nyanyi lagi I love you You love me Saya lebih tinggi lagi I love you You love me Anak saya lebih tinggi lagi I love you Kita ketawa guling-gulingan Begitu ketawa-ketawa guling-gulingan Baru saya bilang Eh Perasaan tadi udah azan Iya pak Salat dulu yuk Yuk Dan kita salat bersama dengan tenang dan damai Ini yang Nabi maksud Khatibun nas ala qadri ukulihin Kalau ngomong itu sesuaikan dengan kadar akalnya Lagi nonton Barney Coba Andai kata saya pulang Apa ini Barney-Barni Matiin Lihat Apakah dia mau salat Salat Tapi dengan hati yang kesel Menghadap Allah dengan hati yang terpaksa Dan yang membuat Hmm Bapak gak asik Bapak gak enak Iya Bapak mau tugas sebulan Iya pak Kenapa gak setahun Begituin sama Aisyah Mudah-mudahan Dengan yang singkat ini Saya mau berangkat ke Bandung Dan terima kasih tadi Eh Dia kasih ya Lalu yang bayar lu ya Lalu tanggung jawab lu Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kita pemahaman Kenapa Karena Indonesia begini Mulai 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 politik Mulai politik Karena Indonesia begini Terdiri dari rumah tangga Rumah tangga Rumah tangga Rumah tangga Yang anak-anaknya Dan bapaknya Dan ibunya Tidak berislam secara kata Dia sangka islam cuma zikir dan pulang Dia sangka islam cuma sholat, zakat, puasa haji Tidak Bergaul dengan isteri diatur dalam islam Mendidik anak diatur dengan islam Berumah tangga diatur dengan islam Bagaimana para suami Menikahkan Mencari pasangan Tuh Ntar tuh Beliau-beliau yang hebat tuh Akan dijelaskan dengan isteri Tapi intinya adalah Untuk memperbaiki bangsa Perbaikilah rumah tangga Masing-masing Nisaya Allah akan jadikan bangsa kita ini Bangsa yang hebat dari rumah tangga yang kuat Paham nih semuanya Eh bapak-bapak Paham ya pak Menjadi suami dan ayah yang hebat Selalu salah Iya Karena yang benar selalu emak-emak Emak-emak gak ada salahnya Sen kiri di belok kanan gak salah Emang paling enak jadi emak-emak Kita yang kerja dia yang gajian Tuh emak-emak tuh Paling enak emak-emak Kita yang dikasih amplap Dia yang buka Tuh emak-emak tuh Ya Kita yang punya rekening ATNnya dia yang pegang Coba bayangin tuh Tuh emak-emak Kalau nyuci Kalau nyuci Nemu duit di kantong Diambil sama dia Iya kan Tuh emak-emak tuh Paling hebat Hidupnya enak banget Gak ada salahnya Biar bau bawang Kita tetap sayang Giliran kita bau bawang Disuruh pergi lu begitu Mudah-mudahan Ini curhatan hati saya Kelihatan Kelihatan gak penderitaan di wajah saya Kelihatan gak penderitaan di wajah saya Nah inilah wajah laki-laki yang gak punya apa-apa Rumah atas nama dia Mobil atas nama dia Deposito punya atas nama dia Asuransi punya atas nama dia Semua atas nama dia Saya bilang Kalau lu kirain gue gembel gue Saya bilang Ya apa boleh buat Memang saya mesti sayang banget sama dia Saya kasih namanya dia semua Saya mah kepengen kawin lagi Cuma saya gak sanggup menyakiti hatinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Altyazı M.K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh